Memisah sebatang pohon tumbang menghalangi Jalan Nasional Bandung-Cerebon di kawasan Gunung Kunci, Keopaten Sumedang. Petugas langsung mengevakuasi dengan menggunakan alat seadanya. Akibatnya arus kendaraan dari arah Bandung menuju Cerebon dan sebaliknya sempat tertahan sepanjang 1 km dari kedua arah. Warga dan petugas dari Satuan Lalu Lintas, Polre Sumedang, mengevakuasi pohon tumbang yang melintang di Jalan Nasional. Tepatnya di Jalan Palasari, lingkungan Citamiang, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Selatan, Sumedang, Kamis Malam. Pohon tersebut memang sudah tua dan lapuk di bagian bawah sehingga tumbang begitu saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya kemacetan panjang terjadi di Jalan Nasional Bandung-Cerebon sepanjang 1 km. Sebelumnya warga mengira terjadi kecelakaan kendaraan karena memang sering terjadi di lokasi tersebut. Saat melihat pohon flamboyan besar melintang di tengah jalan, warga dan petugas mengevakuasi dengan menggunakan alat seadanya. Tak kurang selama setengah jam, petugas dan warga mengevakuasi. Kini jalan kembali normal, namun sisa pohon tumbang masih berada di pinggir jalan karena warga tidak memiliki alat memadai untuk memotongnya.